Well, pastinya sedih, shock ya, karena artinya kan pastinya Well, pastinya sedih, shock ya, karena artinya kan pastinya, pastinya sekali dia akhir penghujung tanggung bukan hal yang mudah ya Tapi biar bagaimanapun juga, sebagai seseorang yang tetap ada link terdekat ke Giselle, aku selalu sebagai kakaknya, aku selalu mendoakan adik ke Giselle Udah pernah putus-putusnya, tadi malapun kami habis zoom bareng untuk berdoa sama-sama, menopang Giselle dengan doa Tapi satu hal yang saya impress sekali dengan Giselle adalah, how do I share response? Artinya banyak hal dalam hidup ini yang diluar dari kontrol kita sebagai manusia Kita udah doa, kita udah minta sama Tuhan supaya hasilnya kalau bisa A ya, tapi mungkin yang terjadi B Tapi how do I share response? Aku sangat salut, dia bilang, dia tidak kecewa sama Tuhan Dia tidak kesel, walaupun mungkin pasti sedih ya, dengan hasilnya seperti ini Tapi tetap bisa worship God, tetap bisa love God, tetap bisa bilang, God I trust your plan Kalau gitu ya, buat aku, wow, tapi tadi pagi aku masih mengirimkan, ada tiga firman, tiga apa namanya, ayat yang bagus buat dia And I said I love you ke adikku gitu, supaya aku memberikan kekuatan Prihatin gak sih, karena kan kemungkinan gue minta tiba-tiba bisa selesai Kalau di luar dari itu, itu kan apa namanya, urusan mereka ya Tapi kalau buat aku, aku percaya apapun yang Tuhan izinkan, pasti tidak mungkin dia meninggalkan Giselle sendiri Dibalas gak sih tadi komunikasi kamel ke Giselle? Of course, ya kan dia bilang, terima kasih kakak selalu men-support, aku men-support Karena Giselle juga saat aku kemarin juga lagi, mulai-mulai terpapar COVID Giselle juga orang yang bersupport, kirimin mohonan ke rumah sakit, mendoakan aku So, ya buat aku, ini adalah momen dimana kita sebagai sahabat ya, bisa saling menopak atau dengan yang lain Abel, melihat Giselle yang bisa dibilang cukup tenang menjalani pasus ini, seperti apa? Itu yang aku bilang gitu, karena kan aku ketau dia, deket baru akhir-akhir ini nih memang ya Tapi kan tau dia dari di luar, tapi I am truly impressed dengan perubahan Giselle Yang tadi aku bilang, kita tidak bisa mengontrol hal yang di luar dari apa yang kita bisa lakukan Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa yang terjadi Dan saya pribadi sangat salut banget dengan how the way she responds dengan masalah ini I mean like, of course she's sad, sedih, nangis, tapi dia tidak panik, tidak overthinking Masih bisa istirahat, masih bisa makan gitu So, truly pray for my sister Ini mau batasi diri gak sih, untuknya aktivitas dikurangi sekarang untuk menenangkan diri di rumah? Oh, I don't know ya, gak tau-gak tau secara pribadi ya, seperti apa kalau itu Tapi kalau buat aku ya, komunikasi tetap terjalan dan aku tetap, semua teman-teman menopang dia Kami menguatkan dia, sebisa kami gitu ya Dan percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan, pasti-pasti And I'm sure, disalahkan ditopang Tuhan tidak mungkin ditinggalkan situ